Gempa Bumi 4,9 skala Richter mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 18 September 2024 sekitar pukul 9 lewat 41 waktu Indonesia bagian Barat. Gempa dengan kedalaman 10 km ini merusak tanah dan bangunan di wilayah Majalaya, Banjaran, Lembang, Perompang, dan Kabupaten Bandung Barat hingga ke Balendah, Garut, dan Cilenyi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan bahwa gempa di Kabupaten Bandung itu merupakan gempa tektonik yang terjadi akibat aktivitas sesar garsela. Berdasarkan catatan BMKG, sejak tahun 2008, sesar garsela atau garut selatan adalah salah satu sesar yang paling aktif di wilayah Jawa Barat bagian selatan. BMKG pun meminta seluruh pihak untuk mewaspadai sesar aktif ini. Meski magnitudonya kecil, rata-rata tidak lebih dari 5 skala Richter, namun dampaknya merusak karena titik gempanya sangat dangkal. Hal itulah yang membuat guncangan gempa bisa dirasakan kuat. Seperti gempa kali ini, warga membagikan foto-foto dampak rusakan gempa. Terlihat banyak bangunan yang berdiri kokoh, ambruk seketika. Masyarakat diminta waspada akan gempa susulan. Soalnya, BMKG mencatat adanya sejumlah gempa susulan. Namun, tidak berpotensi tsunami. BPBD Provinsi Jawa Barat bersama BPBD Kabupaten Bandung telah melakukan evakuasi warga dan sedang mengkaji gempa ini. Nah, di media sosial, masyarakat tidak hanya ramai membicarakan sesar garsela saja. Tapi, ramai juga membicarakan gempa megatras, sesar lembang, dan gempa selat Sunda. Diketahui, BNPB bersama BPBD Jakarta akan menggelar simulasi gempa megatras pada bulan Oktober 2024. Akan dibuat surat edaran resminya oleh Gubernur Jakarta terkait pelatihan ini. Nah, BPBD Jakarta sudah menyiapkan 400 relawan. Banyak yang bertanya-tanya, kapan gempa megatras itu akan terjadi? Terkait hal ini, BMKG mengingatkan bahwa informasi soal gempa megatras bukanlah suatu prediksi. Menurutnya, warga Jakarta dan sekitarnya harus selalu bersiap. Itulah pentingnya mitigasi bencana. Karena katanya, wilayah Jakarta secara fisiografi didominasi oleh dataran rendah dengan struktur tanah lunak. Hal itulah yang membuat Jakarta rentan mengalami kerusakan cukup tinggi kalau gempa terjadi. Terima kasih telah menonton!